Partai Golkar Sulsel ke-10, Ketua Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid meminta seluruh calon suksesornya untuk bertarung secara fair di Nusda yang akan digelar pada akhir Juli nanti. Jelang musyawarah daerah Partai Golkar Sulsel ke-10, Ketua Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid meminta seluruh calon suksesornya untuk bertarung secara fair di Nusda yang akan digelar pada akhir Juli nanti. Dalam konferensi pers di kantor Partai Golkar Sulsel Jalan Bontoleng Pangan Jumat 24 Juli 2020, Nurdin menyebut Ketua Umum menyerahkan sepenuhnya musda ini kepada pemilik suara seperti yang diharapkan kader. Menurut Nurdin Halid, Golkar telah mengubah paradigmanya dengan demokratisasi pasca musyawarah luar biasa beberapa tahun lalu. Nurdin menegaskan membuka ruang komunikasi kepada seluruh bakal calon Ketua Partai Golkar Sulsel, termasuk jika ada kandidat yang meminta mendukung dirinya. Saya pimpin MUNAS, dan MUNAS yang pendemokratis tahun 2016, ketika saya ketua Steri, itulah paling demokratis sepanjang sejarah Partai Golkar. Dan Alhamdulillah saya pimpin dengan baik, saya penganut asas terhadap semua aturan, artinya demokratisasi saya jujum tinggi. Nah sekarang saya bangga, karena ada sembunan pendaftar, dan hampir semuanya sedangin berkomunikasi dengan saya. Jadi bukan cuma pasu biasa, dan siapapun yang mau berkomunikasi dengan saya pasti saya terima. Itulah wujud saya penganut demokrasi Sintra Partai yang... Sementara itu, terkait adanya pemilik suara yang menginginkan musda berujung aklamasi, NH menyatakan hal itu sah saja. Sebab menurut Nurdin Aklamasi memang bagian dari demokrasi.